Pembersihan empat remaja yang masih berusia belasan tahun tenggelam saat berenang di pantai Niama Tulungagong, Jawa Timur. Tiga korban tewas sedangkan satu korban selamat. Menurut polisi, lokasi pantai belum layak dijadikan tempat untuk berenang. Tiga dari empat remaja asal kecamatan Durenan, Trenggalek ditemukan meninggal akibat tenggelam di pantai Niama Tulungagong, Jawa Timur, Selasa Siang. Tiga korban meninggal dunia yaitu Kiki, Rangga, dan Viki. Tim sahar gabungan bersama masyarakat berhasil menemukan tiga korban telah meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara satu korban berhasil selamat dan ditolong tukang parkir. Seluruh korban merupakan wisatawan. Sebelum tenggelam, keempat korban sempat bermain di kawasan pantai Niama dan berenang di muara sungai. Namun karena tidak mahir berenang, mereka terseret arus dan tenggelam. Selain itu, pantai ini juga belum layak dijadikan tempat berenang karena tidak ada petugas pengawas pantai. Satu anak ini selamat, yang tiga ini penggelam dalam pencarian bersama BNI, Polri, dan IAL, kemudian dari Basarnas dan juga warga masyarakat termasuk dari nelayan. Alhamdulillah untuk korban bisa diketemukan cukup dalam relatif singkat, pukul 13.30 bisa diketemukan semuanya. Dan korban saat ini sudah dilaksanakan untuk BISEM di Puskesmas Besuki. Usai dievakuasi, jenazah ketiga korban dibawa ke Puskesmas Besuki untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, AI News, melaporkan.